Danau bekas negeri kaum luti yang tidak sedap aromanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Danau bekas negeri kaum luti yang tidak sedap aromanya Sebagai pelajaran bagi manusia dan tanda kagungan Allah Negeri yang ditinggal oleh kaum Nabi Lut Dijadikan sebuah danau yang tidak sedap aromanya Dan tidak dapat dimanfaatkan akhirnya Bahkan tanah-tanah di sekitarnya pun tidak ditumbuhi tetanaman Karena begitu kering dan tandusnya tanah di lingkungan tersebut Azab itu bukan saja menimpa manusia kafir yang tinggal di atas tanah tersebut Namun semua yang berkaitan dengan mereka dihancur laburkan Hal ini menunjukkan kebesaran Allah atas orang-orang yang menetang perintahnya Mendustakan Rasulnya dan hanya mengikuti hawa nafsunya Peristiwa itu juga sebagai bukti kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman Karena mereka tidak diikut sertakan dalam azab tersebut dan diselamatkan dari kebinasaan Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman Dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang Quran Surat Ashura Dipersembahkan oleh Alhariya TV Channel dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh